Heboh narasi Gibran Raka Buming Raka dituduh lecehkan Mahfud MD, Nur Son Wahid, kalau melecehkan masa cium tangan sih. Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, mendapat sorotan usai tampil dalam debat keempat pemilihan presiden tahun 2024, Minggu 21 Januari 2024. Sikap Gibran dinilai tidak sopan dengan melontarkan gestur tidak perlu dan pertanyaan menjebak, yang justru membuatnya tidak menonjol dalam debat tersebut. Penampilannya mendapat sorotan masyarakat Indonesia yang mengungkapkan kritik dan kekecewaan melalui akun Media Sosial X dulunya Twitter. Bahkan, nama putra sulung presiden Joko Widodo ini sempat menjadi trending topic di platform media sosial tersebut karena aksinya itu. Menurut para netizen, sikap Gibran disebut dinilai kasar selama debat berlangsung, hal itu kontras dengan debat cawapres pertama yang berlangsung pada Desember 2023 lalu. Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran menanggapi perihal gimmick gestur cawapres yang dinilai mengesehkan mantan Mekominfo Indonesia tersebut. Menurut Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, hal tersebut hanyalah guyonan agar suasana cair dan tidak monoton. Ia juga mengatakan bahwa aksi tersebut tidak dikonsep oleh tim TKN, lainkan spontanitas dari Gibran sendiri. Ia juga mengatakan bahwa Gibran sudah meminta maaf. Bagaimana menurut kalian hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Terima kasih telah menonton!